Mutiara hikmah ofisial, menyikap hikmah dibalik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara hikmah ofisial. Salurkan donasi terbaik Beliau membuat sebuah judul di atas, kata beliau tidak apa-apa lah baksa seorang perempuan keluar untuk sesuatu keperluan. Nah mari kita lebih mendalam, kita mengetahui lebih mendalam kiranya apa yang ingin disampaikan oleh Ummu Abdillah ketika beliau membahas sebuah pembahasan tidak ada atau bolehnya seorang perempuan keluar ketika ada keperluan. Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau sahihul Bukhari jilid 9 halaman 337. Haddhasana Farwah bin Abi Al-Maghrah, Haddhasana Farwah bin Abi Al-Maghrah, Haddhasana Ali bin Mushir, An-Hisham, An-Abihi, An-A'ishata. Allah Ta'ala kharajat sawda bintu zam'ah laylaan faraaha Umar fa'arafaha fa'ala innaka wallahi ya sawda ma tughfina alayna. Farajaat ila nabi sallallahu alaihi wa sallam fathakarat dhalika lahu wa huwa fi hujrati yata'asha wa inna fi yadihi la'arqan. Fa'anzalallahu alaihi wa rafa'an huwa huwa yakul qad adhina allahu lakunna antakhrujna lihawa ijikun. Nah disini teman-teman disebutkan di dalam hadis yang direwetkan oleh Farwah bin Abi Al-Maghrah alaih Ali bin Mushir, Hisham dari bapaknya. Kemudian dari Bunda Aisyah radiyallahu anha ia berkata, suatu malam sawda bintu zam'ah, teman-teman pernah kenal gak siapa sawda bintu zam'ah? Beliau itu teman-teman adalah ummahatul mu'minin, ibu dari orang-orang beriman, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menikah dengan ibunda khadijah, sebelum beliau menggauli ibunda Aisyah radiyallahu anha, Beliau menikah dulu dengan sawda binti zam'ah. Dan sawda binti zam'ah ini terkadang subhanallah dalam beberapa buku-buku yang membahas tentang isi-isi Rasulullah terkadang gak disebutkan. Kalau kita pelajari lebih dalam, isi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu berjumlah yang disepakati oleh ulama selain mariah al-kibtiyah ada 11 teman-teman. Sampai dari khadijah sampai maimunah. Padahal kalau kita ingat ya, dulu waktu kita zaman apa masih di bangku SD, Atau di madrasa ibtidaiya. Kita itu kan dapatnya isinya Rasulullah itu sembilan. Kemarin ini juga sempat dibahas ketika saya mengisi kajian Umatul Muminin masjid di daerah Pogung baru ya. Kemudian kita ingat-ingat, kira-kira siapa ya ibu-ibu-ibu yang malah mengingatkan. Katanya biasanya ustazah kita itu taunya sembilan. Berarti kira-kira siapa tuh yang gak kesebut dari sembilan dua orang berarti. Kemudian mereka menyebutkan, oh sawda biasanya gak ada. Ya padahal subhanallah sawda ini teman-teman adalah isinya Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW menikahi subhanallah. Bahkan beliau itu subhanallah termasuk dari isi Rasulullah SAW yang memberikan jatah malamnya untuk Ibunda Aisyah radiyallahu anha subhanallah. Sampai-sampai Ibunda Aisyah itu, ya Ibunda Aisyah radiyallahu anha beliau mengatakan, menginformasikan kepada kita, memberikan sebuah pernyataan bahwa sawda ini adalah wanita yang baik. Ya masya Allah, tabarakat rahman, ya subhanallah. Walaupun usianya sudah tidak lagi muda, tapi Rasulullah SAW cukup terhibur ketika beliau menikah dengan sawda. Karena waktu itu ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh Ibunda Khadijah radiyallahu anha, maka Rasulullah SAW berada dalam sebuah kesedihan yang sangat, ya subhanallah. Dan Allah gantikan dengan kehadiran Ibunda Saudah, kemudian setelah itu baru Rasulullah SAW menikah dengan Ibunda Aisyah radiyallahu anha. Baik, maka pada suatu malam Saudah binti Zam'ah keluar. Dan Umar, yang dimaksud Umar di sini adalah Umar bin Khotob. Umar bin Khotob melihatnya dan mengenalinya. Ya mungkin karena sudah pernah berjumpa sebelumnya, maka Umar pun bisa mengenali siapa sosok wanita yang ia jumpai di jalan. Kemudian Umar berkata, Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Saudah, tidak samar bagi kami. La takhfina alayna. Dan ketika Umar berkata demikian kepada Saudah binti Zam'ah, maka Saudah pun kembali kepada Rasulullah SAW. Kembali kepada Rasulullah SAW. Kemudian Saudah pun setelah beliau kembali berjumpa dengan Rasulullah SAW, beliau menyebutkan bahwa tadi bertumpah dengan Umar bin Khotob. Dan Umar mengenalinya. Begini-begini cerita lah curhat. Curhatnya seorang istri kepada suaminya. InsyaAllah. Dan waktu itu kata Aisyah radiyallahu anha, Maksudnya huwa di sini teman-teman adalah Rasulullah SAW. Jadi dulu Rasulullah SAW ketika Saudah binti Zam'ah bercerita tentang berjumpanya Saudah binti Zam'ah dengan Umar bin Khotob. Waktu itu Rasulullah berada di kamarnya. Ibunda Aisyah radiyallahu anha, Yata'ashya. Yata'ashya itu maksudnya adalah sedang makan malam. Jadi kalau orang Arab menyebut makan malam itu Asya. Ya, Asya itu makan malam. Kalau makan siang, geda. Ya, jadi teman-teman suatu hari kelak kalau teman-teman diajak makan malam, kemudian orang Arabnya bilang Asya. Asya itu bukan Selat Isya, tapi makan malam. Ya, diingat-ingat ya. Kemudian di tangan beliau itu maksudnya ada bekas ketika beliau habis makan. Maka subhanallah dari kejadian ini teman-teman yang dialami oleh Saudah binti Zam'ah. Kemudian turunlah wahyu dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Lalu diangkatlah wahyu itu dari beliau. Dan beliau bersabda, قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّا Telah, sungguh kalian telah diizinkan. Maksudnya kita, kaum wanita. أَنْ تَخْرُجْنَا Untuk keluar لِهَوَا إِجِكُنَّا Karena adanya hajat kalian. Jadi kalau kalian ada hajat, ada keluar, ada keperluan. Maka diperbolehkan untuk keluar. Dengan syarat ada keperluan. وَقَدْ كَثُرُوْفِهَا دَزَّمَانْ خُرُجُلْ مَرْعَى مِنْ مَنْزِلِهَا Di sini dikatakan oleh Ummu Abdillah. Banyaknya zaman sekarang itu para wanita keluar dari manzil. Manzil itu min manzil. Itu min baytiha. Dari rumahnya. Di bahasa Arab ada kata bayit, ada kata manzil. Ini sama teman-teman ya. Baik ke arah kanan, ya yamin, wa yusrah, ataupun ke arah kiri, ya subhanallah. Tanpa ada sebab, ya. Dan ini juga dia itu tidak punya tujuan. Perempuan-perempuan zaman sekarang, dia keluar dari rumahnya ke arah kanan, ke arah kiri. Tapi mereka nggak tahu untuk apa mereka keluar. Apakah ada keperluan atau tidak. Padahal jelas di sini kata Ummu Abdillah. وَقَرَارُ الْمَرْعَى فِي بَيْتِهَا شَرِعَةٌ رَبَّانِيَا مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ Subhanallah. Ini di ini ya teman-teman, di garis bawahi. Padahal, subhanallah, kata beliau, tinggalnya wanita di dalam rumah itu merupakan syariah. Syariah itu maksudnya merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hakim, zat yang maha bijaksana. Karena khabir, zat yang maha mengetahui dengan teliti. Karena ada perbedaan antara alim dan khabir. Ya, kalau alim itu mengetahui. Kalau khabir, mengetahuinya tapi lebih terperinci. Ya, jadi ini teman-teman nanti bisa pelajari di asmaul husnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kala ta'ala, siapa yang berkata bahwa perempuan itu aslinya adalah di rumah. Tinggal di rumah. Allah subhanahu wa ta'ala wa qorna fi buyuti kunna. Wa qorna dan hendaklah kalian para wanita untuk tetap tinggal di rumah kalian. Ya, ini ada dalam surat Al-Hazab ayat 33. Jadi bukan saya yang berkata, ibu-ibu. Kalau perempuan, nggak ada keperluan itu tinggal di rumah. Tapi Allah that yang telah menciptakan kita semuanya. Yang mengetahui mana yang buruk, mana yang baik untuk hambanya. Allah that yang telah memberikan makan kepada kita. Yang telah memberikan minum. Yang telah memberikan ilmu. Yang telah memberikan anak. Yang telah memberikan segala kenikmat yang ada di dunia ini. Allah mengatakan wa qorna fi buyuti kunna. Nah, hendaklah kita kaum wanita berada di rumahnya. Subhanallah. Jadi aslinya teman-teman fitrahnya. Kalau wanita-wanita muslimah itu masih bagus fitrahnya. Maka dia akan betah di rumah. Kalau misalnya ada yang bilang. Tapi saya ustazah nggak betahan di rumah. Berarti ada apa-apanya tuh. Fitrahnya sudah nggak lurus lagi. Subhanallah. Tanya. Kok bisa ya kayak gini? Ya, tanya dirinya masing-masing. Kenapa kita nggak betah di rumah? Subhanallah. Baik, kemudian ya akhwat. Wahuwa a'lamu bima salih ibadihi l-khabir bihalil mar'ah. Lihat teman-teman. Subhanallah. Wahuwa Allah Azza wa Jal a'lam. Allah Azza wa Jal tahu ya akhwat. Tentang apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Subhanallah. Dan Allah tahu mana yang terbaik bagi wanita. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan ini yang harus kita terima. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita. Sebaik-baik wanita adalah yang tetap tinggal di rumahnya. Maka kita sebagai wanita muslimah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wanita muslimah yang mendengar dengan telinga kita. Allah yang kasih kita pendengaran. Allah yang kasih kita mata. Maka kita akan mengatakan. Samia'na wa'ata'na. Wahi Rabku. Hamba mendengar dan hamba mentaati. Kemudian disini Muhammad Abdullah mengatakan. Wahunaka min ahliz zaiq. Wa dalal man yarodalika zulman lil mar'ah. Subhanallah. Dan disini mulailah teman-teman. Syaiton tidak mau melihat banyaknya kaum wanita yang berada di rumahnya masing-masing. Syaiton mulai menggunakan atau mulai mengganggu orang-orang yang mana dia itu ada penyakit di dalamnya. Ya subhanallah. Orang-orang yang zaiq. Orang-orang yang dalal. Orang-orang yang tersesat. Subhanallah. Apa kata syaiton? Kata syaiton kepada orang-orang yang dia memiliki kesesatan. Memiliki pemikiran yang sesat. Tidak lurus. Syaiton mengatakan. Coba kamu bilang deh. Tulis tuh di media-media. Tulis di seluruh media sosial ataupun bicara lah. Katakan bahwa sesungguhnya wanita di rumah itu merupakan kedaliman bagi wanita-wanita atau bagi perempuan. Ya subhanallah. Dan katakan. Kata syaiton nih kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memusuhi Islam. Kata syaiton tulislah kalian. Wahai manusia. Katakan bahwa tinggalnya diamnya wanita di rumah itu adalah penjara baginya. Tinggalnya diamnya wanita di rumah itu mengurangi kebebasannya. Subhanallah. Dan banyak ya alal asif disayangkan banyak. Akhirnya kita kaum wanita dari muslimah sendiri yang mengatakan bahwa Islam itu memiliki syariat yang memberatkan. Ya kenapa kita harus tinggal di rumah? Kenapa kita tidak keluar? Kenapa begini? Kenapa begitu? Subhanallah. Padahal itu adalah godaan dari syaiton yang ingin menjerumuskan kaum wanita keluar dari rumahnya dan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Wanita keluar dari rumahnya kemudian dia lupa mendidik anak-anaknya. Akhirnya rusaklah semua generasi. Rusaklah negara dan rusaklah seluruh tatanan masyarakat. Subhanallah. Allahu Akbar. Kata Ummu Abdillah. Saya katakan. Bahwa seorang laki-laki yang dengki terhadap Islam ini. Maksudnya orang-orang yang tidak menyukai Islam. Sudah jelek itu perkataan-perkataan demikian. Tidak perlu digubris ya. Atau disini beliau sampai mengatakan. Atau orang-orang yang dia lebih sesat daripada hewan tunggangannya. Daripada keledai yang dia miliki. Ya Subhanallah. Ini benar-benar teman-teman. Kita itu berjuang ya. Berjuang. Yang punya anak-anak perempuan. Ibu-ibu nih. Yang punya anak perempuan. Sudah mulai beranjak pakil balik. Sudah mulai beranjak balik. Sudah mulai kita nasihati nak. Karena kamu perempuan. Jangan banyak keluyuran keluar rumah. Nak. Karena kamu perempuan. Tinggal di rumahmu. Itu lebih baik. Subhanallah. Ini adalah didikan yang bagus. Tapi kalau kita punya anak perempuan. Ibu-ibu. Anak perempuan kita sudah mulai besar. Misalnya ya Subhanallah. Kemudian kita ibunya. Yang terlebih dahulu sukanya keluar. Ketempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanallah. Keluar tanpa tujuan yang jelas. Maka Subhanallah. Anak kita pun akan gemar keluar rumah. Mengikuti jejak ibunya. Subhanallah. Jadi bersabarlah ya akhwat. Bersabarlah. Kita hidup di dunia itu cuma sebentar. Diamnya kita di rumah itu lebih baik untuk semuanya. Tinggalnya kita di rumah itu lebih baik untuk kemaslahatan semuanya. Dan apabila ada sesuatu yang mungkin kita perlu untuk kita keluar. Ada keperluan maka boleh keluar. Tapi kalau tidak ada keperluan tinggalnya di rumah itu lebih baik. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan. Inna'u biluzumil mar'ah baytiha ta'quumu bishu'uni manziliha. Subhanallah. Lihat nih teman-teman. Apa manfaat kita itu tinggal di rumah. Kenapa para perempuan itu. Ya muslimah terutama harus tinggal di rumah. Kata beliau subhanallah ketika wanita itu wanita muslimah tinggal di rumahnya. Seorang istri tinggal di rumahnya. Maka istri ini subhanallah bisa mengurusi rumah tangganya. Surga didekatkan oleh Allah azza wa jala ke dalam rumah kita yahwat. Ya ibu-ibu subhanallah ketika menyandingkan minuman untuk suaminya. Itu pahala. Subhanallah. Jangan kira kita itu ngaduk kopi suami kita itu tidak diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang niat kita benar-benar untuk berbakti kepada suami kita. Allah tulis pahala yahwat. Jangan kira ketika kita itu beres-beres rumah. Itu tidak berpahala subhanallah. Kalau kita meniatkan yang beres-beres rumah itu. Agar rumah menjadi lebih indah. Dipandang mata. Kemudian lebih bersih. Lebih rapi. Allah akan berikan pahala kepada kita kaum wanita. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam rumah kita. Itu niatkan untuk ibadah. Dan subhanallah ya akhwat. Ketika kita tinggal di rumah. Subhanallah ya apapun yang kita lakukan. Baik disini dikatakan. Dia mengurusi rumah tangganya. Termasuk juga. Dia ingat tuh. Dia menegakkan hak-hak suaminya. Nah ini dia. Ini yang paling penting juga teman-teman. Ketika kita menjadi seorang istri. Maka ada tugas baru yang kita embat. Yaitu mentaati suami kita. Subhanallah. Dan apabila wanita banyak keluar rumah. Musima banyak keluar rumah. Apalagi keluar rumahnya tanpa izin dari suaminya. Maka dia tidak menegakkan hak-hak suaminya. Padahal suami kita. Ada hak yang mesti kita tunaikan. Ada kewajiban yang mesti kita tunaikan. Ada hak yang harus diberikan kepada suami kita ya. Subhanallah. Dan ini yang menjadi PR untuk kita. Karena kalau kita pengen masuk syurga dari pintu manapun yang Allah kehendaki. Di antara syaratnya apa? Kata Rasulullah SAW. Di antara syaratnya adalah mentaati suami kita. Subhanallah. Itu teman-teman. Jadi Allah itu sebenarnya. Sudah memudahkan semudah-mudahnya untuk kita kaum muslimah. Bisa memasuki syurga Allah Azza wa Jalla itu. Tidak ribet seribet laki-laki. Kita sholat. Kita shawm di bulan Ramadhan. Sholat wajib. Shawm di bulan Ramadhan. Mentaati suami kita. Masuk syurga. Subhanallah. Kemudian di sini. Wattarbiya tu atfaliha. Subhanallah. Teman-teman. Di antara tugas kita bersama saat ini. Jua adalah. Subhanallah. Apa yang bisa kita lakukan. Tugas kita adalah. Mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak. Anak-anak kita. Jadi tugas kita bersama ini. Adalah mendidik. Menemani buah hati kita. Untuk menjadi generasi yang lebih baik. Daripada kita di masa lalu. Ya Subhanallah. Tapi kalau misalnya ibunya. Suka keluar rumah. Tanpa ada keperluan. Suka nonggo misalnya. Suka jalan-jalan ke sebuah tempat. Tanpa ada keperluan. Bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya. Menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Ya Subhanallah. Kalau kita di rumah teman-teman. Kita bisa mengajarkan anak-anak kita. Dengan ilmu agama. Kita bisa mengajari anak-anak kita dengan salat. Kita bisa mengajari anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Kita bisa membacakan buku kepada anak-anak kita. Dan itu bisa dilakukan ketika kita berada di rumah kita. Ya Subhanallah. Dan masih banyak lagi. Ya ketika kita berada di rumah. Kita bisa melihat tumbuh kembang anak-anak kita. Subhanallah. Dan ini ni'mat ya khuat. Ya Subhanallah. Masa kecil anak-anak kita itu. Hanya sebentar saja. Ya. Mereka akan tumbuh menjadi dewasa. Mereka akan tumbuh menjadi orang yang kelak nanti sibuk di luar. Dan kita akan kehilangan momen di mana kita bisa membersamai anak-anak kita. Jangan hilangkan momen ini. Jangan sampai kita menjadi wanita-wanita ibu-ibu yang menyesal. Karena kita ternyata melihat anak kita sudah tumbuh. Dewasa. Dan selama ini kita sibuk di luar. Mengejar sebuah karir. Mengejar dunia. Yang mana dunia ternyata ketika dikejar justru semakin menjauh. Dan herannya teman-teman. Ya banyak Subhanallah. Dari kalangan wanita. Yang dulu waktu anak-anaknya seharusnya masih mendapatkan perhatian. Kemudian dia sibuk di luar. Kemudian anaknya beranjak dewasa. Dia bermasalah. Misalnya ya. Tidak mau sholat. Bermasalah main wanita. Misalnya. Naudzubillah summa. Naudzubillah. Misalnya. Maka ibunya yang kelabakan. Kenapa kok anakku begini? Kenapa begini? Setelah direnungi. Oh ternyata dulu waktu dia kecil saya sibuk di luar rumah. Oh ternyata waktu usianya dia. Usia 8 tahun. Misalnya. Di mana itu harusnya saya dekat. Ternyata saya sibuk di luar rumah. Suami saya sibuk bekerja mencari uang. Ya. Baru dia kelabaan nih. Setelah melihat. Anaknya berbuat sebuah kesalahan. Nah. Sebelum. Itu semuanya terjadi teman-teman. Maka. Saya ajak. Terutama diri saya terlebih dahulu. Dan teman-teman semuanya. Mari. Kita. Sadar. Sesadar sadarnya. Bahwa. Mendidik anak-anak itu adalah kewajiban. Yang telah Allah perintahkan kepada kita. Yang telah kita akan dimintai. Pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Baik. Kemudian ketika wanita di rumah. Apa yang bisa dilakukan. Subhanallah. Dia bisa menambah. Ya. Kebaikan-kebaikan. Amal soli yang dia lakukan. Subhanallah. Tinggalnya wanita di rumah. Dia bisa salat duha. Tinggalnya wanita di rumah. Ia bisa membaca Al-Quran. Tinggalnya wanita di rumah. Ia bisa berzikir. Ya. Tinggalnya wanita di rumah. Dia bisa menuntut ilmu. Banyak sekali. Subhanallah. Kebaikan-kebaikan. Yang ia bisa lakukan. Subhanallah. Kemudian disini. Apa kata Umabdillah. Wabita'ibdad khurujul mar'ah. Ya. Dan sebaliknya ketika wanita banyak keluar dari rumah. Maka disinilah ya. Menyebabkan banyaknya kewajiban-kewajiban yang terbengkalai. Solatnya misalnya teman-teman. Kalau lagi keluar rumah ya. Solatnya biasanya harusnya awal. Kalau di dalam rumah ada adhan. Kita bisa ikuti adhan. Mu'addin berkumandang. Kita bisa ikuti. Kemudian kita bisa solat rawatib sebelumnya. Kemudian kita bisa solat wajib. Kalau keluar rumah ya terkadang. Yang kita lakukan hanyalah solat wajib. Atau mungkin terkadang. Solat wajib pun akhirnya. Diakhirkan. Subhanallah. Dan inilah nasihat yang telah Umabdillah berikan kepada kita ya akhwad. Tidaklah beliau menasihati kita. Kecuali tanda sayangnya beliau kepada kita semuanya. Kita meminta taufik kepada Allah SWT. Agar Allah SWT memberikan kepada kita. Keluasan hati untuk bisa menerima nasihat-nasihat terbaik. Wafi zamanina hadha talqaful muslimuna fikratun dasisatun min a'dai l-islam. Waiya mas'alatul intijabat. Waiya mas'alatul intijabat. Dan kata Umabdillah. Umabdillah mengatakan di masa kita ini. Di zaman kita ini. Banyak kaum muslimin. Akhirnya subhanallah. Dia memiliki sebuah pemikiran. Dimana yang memang pemikiran ini dibawa oleh musuh-musuh Islam. Jadi sebenarnya pemikiran ini adalah pemikiran yang dibawa oleh musuh-musuh Islam. Apa itu pemikiran yang dibawa oleh musuh-musuh Islam? Di antaranya adalah adanya pemilu. Kata beliau ya. Inti hobat itu pemilu. Ini beliau yang mengatakan. Dan akhirnya ketika adanya pemilu harus memilih seorang pemimpin. Maka akhirnya apa? Akhirnya wanita-wanita muslima yang harusnya tinggal di rumah. Dia keluar untuk memilih calon yang akan ia pilih. Nah, jadi begini. Beliau itu sebenarnya pengen memberitahu kepada kita teman-teman. Kalau misalnya Islam itu sendiri kan tidak pernah mengajarkan yang namanya pemilu ya teman-teman. Islam itu sebenarnya mengajarkan adanya. Kalau dari zaman dulu itu. Adanya pemimpin yaitu khalifah. Setelah Rasulullah SAW mafat. Kemudian dipimpin oleh Abu Bakar. Kemudian setelah itu sistemnya seperti kalau di Yogyakarta raja. Jadi itu juga masih sistem Islam sebenarnya. Jadi tidak ada pemilihan. Karena kalau kita lihat, subhanallah ini kalau kita lihat. Tapi karena kita hidup di negara Republik Indonesia. Mau tidak mau kita menuruti pemimpin ya subhanallah. Karena teman-teman kalau kita cermati ya. Kalau kita cermati ternyata pemilu itu juga ada sisi yang tidak baiknya ya. Apa diantaranya ya ketika seorang pemimpin itu dipilih dengan siapa yang paling banyak. Itu ternyata disitu ada kecurangan-kecurangan. Dan akhirnya yang memimpin juga terkadang bukan dipilih seberapa bagus kualitasnya ya. Tapi seberapa banyak dia mendapatkan suara. Ya Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang salih. Amin. Allahumma'ani. Baik. Kemudian disini Mu'abdillah mengatakan. Wal khuruju min haisu aslihi mubah. Kata beliau keluar ke rumah itu. Boleh lakin. Ada lakinnya nih. Akan tetapi. Ada kaidah yang berlaku. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya boleh digarisbawahi. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail. Wasail itu sarana dihukumi sesuai dengan tujuan. Ini kaidah usulfiki teman-teman. Jadi ada ilmu namanya ilmu usulfik. Disitu nanti ada kaidah-kaidah yang berlakunya. Di antaranya adalah ada kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu dihukumi sesuai dengan tujuan kita. Falamma kanal khurujhuna fi ma'asiyah saral khurujimuharraman. Kalau misalnya keluar rumahnya itu untuk bermaksiat kepada Allah. Maka hukum keluar rumah itu sendiri tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman aslinya keluar rumah itu boleh. Tapi kalau keluar rumahnya tujuannya untuk bermaksiat kepada Allah kita. Maka keluarnya rumah seorang wanita muslimah itu tidak boleh. Allah ta'ala alam. Alhamdulillah kita telah selesai membahas kitab Umu Abdillah. Mohon maaf sedalam-dalamnya jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tapi tidaklah saya sampaikan kecuali apa yang ada di kitab ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita petunjuk. Dan jikalau ada kebenaran pastinya datang dari Allah SWT. Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Sampai Indonesia